Halo pemirsa, jumpa lagi dengan detail official. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang fitur-fitur apa saja yang terdapat di PowerDirector. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengadip video menggunakan PowerDirector. Di sini kita akan membuat video produk dengan konsep iklan dan durasi untuk video produk dengan konsep iklan maksimal durasinya 1 menit. Jika lebih dari 1 menit bisa jadi penonton akan bosan dengan iklan video produk kalian. Pertama kita buat proyek baru dengan klik buat video, kemudian klik video, dalam contoh ini saya akan memilih rasio 16.9. Masukkan video produk yang sudah kalian siapkan sebelumnya, klik pada folder video, dan untuk memasukkan video ke dalam tempat. Kalian bisa klik pada video, lalu klik lagi pada icon plus. Atau juga bisa dengan cara kalian tekan tahan lalu tekan video ke dalam tempat. Sekarang lanjut kita mulai mengedit. Klik pada video kemudian di konfensi akan muncul menutup seperti ini. Klik penyesuaian jika kamu merasa video yang kamu ambil terlalu gelap atau kurang terlihat menonjolkan produk yang kalian dual. Kalian bisa gunakan opsi kecerahan dan ketajaman. Kita coba dulu dengan tingkat kecerahan. Akan muncul garis seperti ini. Kalian atur garis ini sesuai dengan tingkat kecerahan yang kalian gunakan. Selanjutnya untuk mengatur ketajaman, klik pada ketajaman. Akan terlihat sama seperti tingkat kecerahan. Akan muncul garis seperti ini. Atur ketajaman dari gambar kalian seperti yang kalian gunakan. Sedang untuk fungsi-fungsi lainnya yang ada, tidak terlalu dibutuhkan dalam mengedit video produknya karena akan merubah keaslian warna dari produk itu sendiri. Yang bisa menyebabkan pembeli akan merasa kecewa jika akhirnya produk yang datang itu tidak sesuai dengan video produk yang kalian tampilkan. Selanjutnya, opsi pisahkan. Bisa digunakan untuk memotong video. Opsi pisahkan ini bisa digunakan jika kita menaruh garis diri di tengah-tengah video. Untuk pisahkan, kita bisa geser ke lokasi di mana kita ingin pisahkan videonya. Kemudian klik pisahkan. Maka secara otomatis video akan terpisah seperti ini. Klik video yang tidak terpakai, lalu klik lagi menu ini untuk membang atau menghapus video. Jika kalian sudah memotong video sesuai dengan kebutuhan, kalian bisa menambahkan transisi dalam video dengan cara klik menu ini. akan muncul beberapa opsi transisi yang biasa digunakan adalah cross dan fade. Tapi kalian juga bisa mencoba untuk menggunakan transisi yang lain, tapi perlu kalian ingat jangan sampai video produk kalian terlihat berlebihan. Transisi ini juga akan muncul secara otomatis ketika kalian menambahkan roti dari satu video. Seperti ini. Kalian juga bisa melihat hasil transisi dengan cara tekan tombol play di sini. Tekan tanda ini untuk memberikan tag pada video kalian. Pilih tag dengan model yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini saya akan menjatuhkan dengan menggunakan tag ini. Untuk editing tag, kalian bisa klik di bagian tag. Kalian bisa memanjangkan atau memendekkan tag dengan cara tarik bagian ini. Kalian juga bisa memotong tag dengan cara paskan baris biru ke bagian yang ingin kalian potong atau pisahkan. Kemudian klik pisahkan. Untuk mengedit tag, klik pada tag, ikon pensil, lalu klik edit tag. Edit tag sesuai dengan kebutuhan dan setelah selesai, klik dintang. Kalian bisa mengganti font serta ukurannya maupun warnanya dengan cara klik pada perancang judul. Untuk memperbesar atau memperkecil tag, tekan tahan kotak tegel di posisi tampilan tag. Tarik keluar untuk memperbesar dan tarik ke dalam untuk memperkecil. Untuk merubah posisi tag, kalian bisa tekan tahan pada bagian tengah tag, lalu geser. Untuk menambahkan logo produkmu, kalian klik tanda ini, kemudian klik lagi menu foto. Untuk logo, usahakan dalam format PNG atau PNC ya, agar logo dalam video kalian terlihat lebih rapi. Edit logo kalian dengan cara klik gambar logo kalian pada tab line. Kalian bisa mengatur ukuran logo sesuai dengan yang kalian inginkan melalui foto. Tinggal tekan, tahan, dan tarik keluar atau ke dalam. Nah, seperti itu. Kemudian atur posisi logo dengan cara tekan tahan bagian tengah pada gambar logo, lalu posisikan di tempat di mana yang kalian mau. Untuk logo biasanya ditempatkan di pojok video. Bisa tangan kiri ataupun atas bawah. Kalian juga bisa atur opositas dari logo kalian dengan cara pilih Opsi Band. Kemudian akan muncul garis seperti ini. Atur opositas dari logo sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk menambahkan musik, klik di sini. Kemudian klik. Jika kalian belum punya musik, kalian bisa memakai musik yang sudah disediakan oleh PowerDirector dengan cara mengklik klik musik. Kemudian akan muncul beberapa musik yang bisa kamu pilih, namun pastikan HP kalian terhubung dengan koneksi internet agar bisa mendownload musiknya. Untuk mendownload, klik pada musik, kemudian menu ini. Setelah musik terdownload, klik tanda plus untuk memasukkan ke dalam timeline. Saran saya, jika kalian ingin mencana mengupload video produk ke YouTube, sebaiknya gunakan musik bebas, bahagia cipta yang sudah disediakan oleh pihak YouTube itu sendiri. Untuk memasukkan musik dari HP kalian, klik folder musik, kemudian pilih musik, lalu klik lagi tanda plus ini. kita bisa edit musik dengan cara klik pada musik yang ada di timeline lalu dengan pensil. Kemudian akan muncul optis seperti ini. jika musik lebih panjang daripada video, seperti yang kalian lihat, kalian bisa memotongnya dengan cara alatkan garis diri ini sampai ke bagian akhir video. Kemudian klik, letakkan. Hasil pisahkan audio yang lebih video. bisa kalian hapus dengan cara klik musik yang akan kalian hapus, kemudian klik lagi icon bergambar setampak ini. Semua ini juga berlaku untuk video, gambar, musik, maupun teks. Jadi jika ada yang tidak ingin kalian masukkan, kalian bisa pilih dan gunakan opsi hapusin. Klik opsi volume. Kalian bisa atur volume musik yang pas untuk video produk kalian. Jika kalian menggunakan suara dalam video produk tersebut, pastikan agar suara musik lebih rendah daripada suara video. Agar hal-hal yang kalian bicarakan atau kalian sampaikan dalam video terdengar lebih jelas. Selanjutnya kita ke menu fade in dan fade out. Fade in di dalam audio berfungsi untuk memberikan kehatian audio saat pertama kali mendengarnya. Sedangkan fade out, untuk memberikan kehalusan audio saat audio sudah mendekati menit akhir. Tekan opsi fade in dan fade out hingga menjadi warna biru. Nah sekarang mari kita coba dengarkan bersama-sama. bedakan jika kalian tidak menggunakan opsi fade in dan fade out seperti ini. musik terdengar kasar dan tidak rapi. Sehingga ketertarikan customer pada produk yang kita jual akan berkurang. Jadi jangan lupa untuk selalu gunakan fade in dan fade out. kalian juga bisa edit volume audio secara keseluruhan pada timeline dengan cara split di sini. akan keluar pengaturan audio. kalian bisa atur volume video dengan cara geser ke kanan atau ke kiri seperti ini. menu ini untuk mengatur volume video. sedang menu ini untuk mengatur volume musik. namun pastikan volume musik lebih tinggi daripada volume musik agar suara dari video kalian terdengar lebih jelas. itu jika kalian membuat video produk dengan konsep review. setelah selesai mengedit, kalian bisa klik di sini untuk mengekspor atau menyimpan video kalian ke memori HP kalian. pilih simpan ke galeri atau kartu SD. kemudian bagian-bagian resolusi, di sini kita tidur beberapa pilihan mulai dari SD, HD dan HD. kita sarankan minimal menggunakan resolusi HD. jangan khawatir untuk base HD ini sudah memadahi untuk video proses yang akan di-upload ke media sosial atau marketplace. kemudian klik buat, maka secara otomatis tidak akan tersimpan ke dalam HP kalian. untuk selanjutnya, kalian bisa langsung praktekkan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan video proses kalian. akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih